Jutaan bungkus rokok minuman keras hingga alat bantu seks dimusnahkan kantor Beacukai Jambi. Bawang bukti yang dimusnahkan mencapai nilai Rp2.200.000.000. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Beacukai Tipe Pabean B. Jambi memusnahkan barang ilegal penindakan selama periode Januari hingga Juni 2020. Pemusnahan dilakukan kerana barang-barang tersebut merugikan negara hingga mencapai Rp2.000.000.000. Barang ilegal senilai Rp2.000.000.000 tersebut terdiri dari 5.510.000 bungkus tembakau eris, 130 botol miras, 7 botol liquid, dan 44 pecesek toys. Barang-barang kering berupa rokok dan tembakau eris serta barang lainnya dimusnahkan dengan caro dibakar. Sedangkan minuman keras dipecahkan menggunakan palu. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beacukai Tipe Pabean B. Jambi Ardianto mengatakan. Barang-barang ilegal ikum melanggar peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai. Barang ilegal tersebut menyebabkan kerugian negara senilai Rp2.200.000.000. Barang-barang ikum dikirim melalui beberapa jalur perlintasan, baik melalui jalur darat maupun jalur laut. Empat jenis barang, yang pertama rokok, yang kedua minuman mengandung etil alkohol atau yang kita biasa sebut minol, ada fape, dan ada sektois. Lalu Pak, ini berapa potensi kerugian negara? Potensi kerugian negara sekitar Rp2.200.000.000. Lalu Pak, yang keduaan pada bulan berapa ini Pak? Kalau yang rokok, pertama, timpan dari TNI Angkatan Laut Palembang bulan November 2019. Untuk yang lain, ini selama semester 1 2020 dari penindakan dari BNK Jambi. Pelanggarannya untuk rokok, merupakan rokok polos atau rokok yang tidak dilekati dengan kita cukai. Untuk barang-barang lain, yang minuman mengandung etil alkohol, fape, dan sektois merupakan yang tidak ada perizinannya. Asal kepatah hangi, JAK TV ngabari. Terima kasih telah menonton!